Salah satu calon Gubernur Jawa Barat, Dedy Muriady, ingin Jawa Barat sebagai Provinsi Siriwangi. Ini mistis atau bukan? Ada yang mengatakan ini membahayakan, akan menjatuhkan seorang calon ketika menggunakan mistis. Bagaimana kalian? Apakah mistis bisa berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan? Atau ya ini adalah sebuah permainan untuk memenangkan? Menurut analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Percinta Masyarakat Negeri tegakkan kebenaran awan atau tidak adilan. Ada empat bakal calon Gubernur. Eh, sudah calon. Ada empat calon Gubernur di Jawa Barat yang sekarang lagi berkontestasi. Pertama, Dedy Muriady Erwan Setiawan yang diusung Partai Gulkarn, Gerindra, Demokrat, dan PAN. Kemudian ada Ahmad Syekhu, Ilham Habibi yang diusung PKS, P3, dan Nasdem. Kemudian ada yang ketiga yaitu Acep Adang Ruhyat Gitalis Dwi Natarina diusung PKB. Dan yang terakhir adalah J.J. Wira Dinata, Rona Subra Wajah yang diusung oleh PD Perjuangan. Itu empat calon. Empat pasangan calon yang pada kesempatan ini ingin meraih suara yang ada di Jawa Barat. Muncul pemberitaan mistis karena Dedy Muriady mengatakan bagaimana Provinsi Jawa Barat itu menjadi Provinsi Siliwangi. Langsung dihubungkan dengan tema mistis. Rapu Siliwangi yang ya semua mengenal bla 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 bla. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan berpengaruh betul? Ayo kita baca di beberapa media. Dan mungkin tidak omongi Jawa Barat saja ya ini nanti. Bisa di seluruh Indonesia dan tentunya lebih fokus untuk Jawa Barat karena ini muncul di Jawa Barat isu tersebut. Pertama kita baca di ikram rakyat Dedy Muriady dan Erwan Setiawan. Dia beringatkan Kampanye hitam soal mistis bisa jadi hambatan. Itu hitam atau bukan ya? Maksudnya hitam atau black campaign? Nah nanti kita bahas. Kemudian di IDN Time, Geritra makin pede, Dedy Muriady menang Bell Club Jawa Barat 2024. Meskipun ini agak beda petanya dengan DKI Jakarta, Tentunya BKS juga yakin Presidennya akan menang di Jawa Barat. Karena sebelumnya Menjadi Gubernur Dan akhir PDI pasti juga yakin Kadernya bisa menang, PKB juga yakin. Ya, Kita berikan Apresiasi untuk mereka semuanya. Kemudian di detik Dedy Muriady ingin Jawa Barat Dika sebagai Provinsi Sidiwangi ini yang kemudian Yang dikatakan tadi. Dan yang terakhir adalah Usahin nomor urut Empat pasangan calon Vehicle Jawa Barat 2024. Kita pilih yang mana? Oke, Kita pilih yang Dikana wakil Nanti kemudian kita sambungan dengan yang lain. Dedy Muriady dan Erwin Sidiawan Diberingatkan Kampanye hitam soal mistis Bisa jadi hambatan. Dikana wakil Pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur Jawa Barat Nomor urut 4 Dedy Muriady dan Erwin Sidiawan Di pergerakan memiliki Elektabilitas tertinggi Berdasarkan beberapa survei Dan mungkin kalian bisa melihat Di beberapa survei Tapi juga ada yang berbeda Kita ikuti aja Di bagian bakil ini Namun masih ada Dua bulan menuju hari pencoblosan Dan situasi elektoral Kemungkinan akan semakin kompetitif Popularitasnya bisa saja Disalip Pasangan Calon lain Jumlah pemilih Mengambang Swing voter Yang cukup besar Dijawa Barat Juga membuat Kontestasi politik Pilgrub Jawa Barat 2024 Solit diprediksi Pasangan ini Juga bisa saja Menghadapi Kembali kampanye Negatif Terutama terkait Politik identitas Dedy Muriady yang Sebelumnya Menurunkan Elektabilitasnya Pada Pilgrub Jawa Barat 2018 langsung hubungan dengan 2018 terkait juga bagaimana kerja elektoral para kompetitor kampanye hitam berkait sentimen keagamaan dan hal mistis diperkirakan akan kembali menggoyang pasangan Daddy Irwan dan isu ini sudah mulai muncul kembali belakang ini oh firman berpendapat dibandingkan dengan tahun 2018 pesan ini pasti sudah menyiapkan strategi yang lebih perencana dan restruktur yang penting jangan lengah dan merasa sudah unggul titik lemah lainnya adalah kedua figurnya sama-sama berhubungan nasionalis biasanya pasangan jalan yang menang di pemilu merabungan figur nasionalis dan religius apalagi pemilu muslim sangat banyak dijabat terutama di wilayah barat dan timur serta daerah kekotaan oh ini bahaya ini saat ini peta politik sendiru menguntungkan pasangan Daddy Irwan karena kandidat dan lain belum bergerak secara masif sementara Daddy sudah bergerak lebih awal di halaman selanjutnya di halaman selanjutnya pesan ini juga memiliki keunggulan dengan potensi asosiasi figur populis seperti Prabowo dan Bidman Kamil karena berada di partai yang sama Firman mengatakan semakin mereka mengasosiasikan diri dengan tempat-tempat tersebut semakin banyak insentif positif yang didapat namun kini sampai sini partai kondisi akan sangat bantukan arah polis ini terutama dalam menghadapi kampanye hitam baik yang bersifat programmatik maupun yang non-programmatik survei diketahui bahwa Daddy Irwan memiliki elektrabilitas tertinggi berdasarkan survei beberapa lembaga Firman hal ini wajar mengingat Daddy sudah bekerja keras dalam kegiatan elektra selama lima tahun terakhir yang pertama pas KB 2018 yang waktu itu dia kalah Daddy juga dikenal aktif di wilayah desaan salah teritorial jawabers terbagi dalam beberapa kluster perdesaan Megapulitan dan Bandung Raya Sirebonan Pliang Timur jadi beragam serta Pliangan Barat namun Daddy belum sepenuhnya merambat asal di luar perdesaan Irwan mantan kakutu adik-adik kota Bandung dan wakil ketua Sumedan agar Bupati Sumedan dapat meningkatkan popularitasnya di luar perdesaan meski tidak terlalu signifikan berdasar survei protek Indonesia di etablus R1 jauh di bawah Daddy dengan suara sebesar 20% pecinta masih dapat berdekankan benaran awal tidak ada mistis yang menjadi tema pada hari ini kampanye hitam soal mistis bisa jadi hambatan yang selanjutnya yang selanjutnya dihubungkan dengan tema Jawa Barat yang sebagian rasional dan dihubungkan dengan Bill Group 2018 bagaimana menurut kalian apakah mistis memang akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kalahan yang ada di Jawa Barat begitu juga yang ada di Bill Group di seluruh Indonesia atau itu hanya sebatas ya semacam prediksi yang belum pasti menurut analisis saya pertama bahwa pada suasana demokrasi maksudnya disini adalah kebebasan memilih terhadap calon-calon yang telah dihadirkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu semuanya bebas rasionalitas yang menjadi tema utama untuk seorang itu bisa menentukan pilihan bisa dalam keluarga semuanya sama bisa berbeda tergantung pada rasionalitas yang ada di dalam keluarga tersebut hanya saja selama ini kemenangan seseorang gubernur gupati wali kutang itu karena mampu meyakinkan terhadap para pemiliknya meyakinkan bisa karena modal sosial atau bahkan modal material modal material kadang-kadang tidak harus diartikan oleh politik uang semuanya meskipun juga ada yang politik uang hanya saja dari itu semuanya ketika dihubungkan dengan mistis bagaimana karena disini Dedy Muliyati ingin Jawa Barat dikenal sebagai provinsi dilawangi yang selanjutnya itu direspan oleh banyak orang tema ini tidak hanya dijawabkan tentunya di tempat lain apa yang dimaksud dengan bagaimana Jawa Barat itu menjadi provinsi Siliwangi provinsi Jawa Barat itu adalah dikenal sebagai provinsi Siliwangi artinya provinsi Siliwangi itu bukan mistis maupun klinik tapi provinsi Siliwangi itu adalah provinsi yang mengajarkan kasih sayang diantara masyarakatnya jadi nantinya masyarakat bakal menerap nilai-nilai falsafah silih asa silih asif dan silih asur yang menjadi kearifan lokal di tanah Sunda sejak dahulu kala jadi itu dikatakan oleh jadi bukan mistis ini adalah kembali ke kearifan lokal yang dikembalikan bahwa suasana bagaimana mengajarkan kasih sayang diantara sesama tetapi sebagian orang menampakkan itu sangat mistis ya oleh orang boleh mempunyai persepsi yang berada tapi jadi berbeda dari sini maka terdeteksi bahwa penempatan kata provinsi Siliwangi itu menjadikan persepsi yang beragam seandainya ini semuanya memahami sebagai mistis apakah bisa menampilkan kemenangan dan kekalahan seandainya dikatakan menampilkan kemenangan dan kekalahan mungkin iya tetapi itu bukan dominan bukan dominasi jadi bahwa mempunyai efek iya tapi tidak dominasi tapi yang lebih utama adalah karena faktor yang lain bahwa kalau kita melihat kemudian kalau kita melihat sosok calon-calon yang ada misalkan kalau kita melihat yang pertama itu Andeidi Mulyadi sama Erwan Setiawan Gulkar Gerindra Demokrat dan Pak ini adalah koalisi pada Pilpres kemarin di Jawa Barat yang juga mendapatkan perulian suara banyak Garindra dan Golgar Pak itu tidak bisa di apalagi tambah di Muka itu tidak bisa di sepilikan berbicara di Jawa Barat begitu juga kalau kita ngomong Ahmad Syaihu Ilham Bibi BKS B3 dan BKS Dua berode akan akhir menjadi Gubernur Jawa Barat apalagi tambah amunisi dari P3 dan Nasdem ada pun BKB ada yang mungkin semua akan bertanya-tanya ini dimana posisi kemenangannya tetapi ia akan ajak sama Gitalis pasti dengan dukungan penuh BKB merasa yakin ada titik yang sementara ini belum dibaca terkait dengan kemenangan dan kalau dia tidak merasa kalah pasti dia kalau seandainya merasa kalah pasti akan menulis sebelumnya begitu juga jadi Wiradinata Sunbrunasul Barat Raja yang diusung pilih perjuangan yang waktu awal pada waktu pendaftaran Mas Anies sempat menjadi kontroversial nah dari yang aneh yang kedua ini bahwa partai politik ketika menjalankan atau mendampingi calon secara serius maka itu akan terpengaruh terhadap kemenangan tetapi kalau hanya sampai pada pintu KPU sejujurnya ditinggalkan maka tidak terpengaruh terhadap kemenangan kemudian kemudian yang ketiga selanjutnya siapa yang akan menang apakah karena faktor yang mistis tadi baik menang atau menggalak atau faktor yang rasional dengan berdasarkan surfi sementara ini kalau menurut saya di analisis yang ketiga ini memang pemilih pasca pemilu kemarin itu tidak mudah ditempat 2024 banyak yang berjatuhan meskipun sebelumnya 3-4 periode sebagai anggota DBR DBRD tetapi ada yang harus kelopak-kelopak tidak bisa untuk memenangkan mengapa itu apakah ada hubungannya dengan mistis atau apa berdasarkan rasional menjadi hal yang harus kalian jawab semuanya karena mungkin berhubungan dengan di daerah kalian semuanya tapi kalau menurut saya keberadaan pemilu 2024 yang super kemarin dan ada yang menang dan ada yang kalah itu banyak faktor yang bisa menjelaskan keberadaan mistis ya kalau menurut saya tidak terlalu berpengaruh meskipun orang selalu keempatan mistis tidak bisa dibaca oleh orang standar biasa pecinta pecinta masyarakat yang akan menang oleh kemenangan nanti kalau menurut saya adalah yang dia mampu memainkan strategi elektoralnya adabun mistis dia hanya sebagai bumbu saja bukan yang utama bahwa semua percaya kepada Tuhan iya tapi bahwa tema mistis yang mungkin persepsi yang lain kali ini tidak selalu berpengaruh terhadap berbiasa kemenangan dan kekalahan hanya saja kadang-kadang seorang calon itu bisa menghigimuni menghigimuni rakyatnya calon pemilihnya dengan tema-tema mistis ya di satu sendiri bukan tetapi di sisi yang lain pasti akan ada yang melawan semoga bermanfaat menjadi referensi kita semuanya terkait dengan persiapan pilgur tema mistis dalam kampanye yang dikatakan punya pengaruh atau tidak menurut saya situasinya yang sangat berpengaruh untuk menang ataupun kalah semoga bermanfaat like subscribe komen and share sampai jumpa selamat menikmati